Raut wajah tegang warnai sesi latihan Timnas Indonesia O23 Jelang melawan Thailand. Untungnya, Sintayong mampu membuat suasana latihan kembali jariah. Lantas apa yang dilakukan pelatih asal Korea Selatan tersebut, kini Karuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Jelang menghadapi Thailand U23 di semifinal cabang olahraga sepak bola Sikins 2021. Pasukan Karuda Muda telah memulai segala persiapannya, termasuk menggelar latihan. Dalam laporan dari Sing News, cuaca panas menyambut tim besutan Sintayong tersebut. Beberapa pemain seperti Eugy Maulana Fikri terlihat tidak nyaman setelah turun dari mobil rombongan tim. Kedatian demikian, Sintayong terlihat melemparkan senyum selama sesi latihan berlangsung. Pelatih asal Korea Selatan itu juga sesekali bercanda dengan asistennya. Nuansa positif juga ditunjukkan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Shafri yang hadir di tempat latihan. Walaupun pembawaan pelatih terlihat santai, para pemain tetap serius menjalani program yang diberikan Jelang menghadapi tim berjolok gajah perang tersebut. Wajah tegang terlihat dari raut beberapa pemain yang tampak di foto seperti Mark Locke, Ronaldo Kuateh, dan Asnawi Mangkualam. Sintayong dan asistennya membagi skuad Garuda Muda ke dalam beberapa kelompok kecil dalam latihan distribusi bola. Sintayong sendiri memang memiliki misi untuk mencatatkan sejarah dengan membawa timnas U23 Indonesia meraih medali emas pada event dua tahunan ini. Sekaligus melawan Thailand ialah ajang pembalasan atas kekalahan di Piala AFF lalu. Meskipun berat, namun bukan tidak mungkin pasukan Garuda Muda mampu mengejutkan negeri gajah perang. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan timnas U23 Indonesia demi melangkahkan kakinya dan mencapai target yang telah lama diinginkan. Indonesia bisa! Terima kasih telah menonton!